kita lihat dulu ini makanan orang-orang panglandes ternyata ada apa ini ini makanannya oh ini gorengan kalau basah kita ini goreng-gorengan real atau satu real nyampe penuh muatan guys menuju gunung assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ahlan wasahlan marahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel saya matkan special nah di video kali ini saya mau share kepada teman-teman ternyata di dalam gang mekah itu banyak sekali tempat yang unik di dalamnya itu ternyata banyak sekali jualan-jualan yang biasanya itu tidak dikenal sama orang bagaimana tidak yuk kita langsung lihat aja dan tonton terus kepada channel matkan special oke baik sekarang kita langsung lihat aja gang yang ada di dalam mekah jadi seperti inilah yang yang sangat deket dari masjid haram tapi dalamnya lihat seperti ini ternyata di dalam itu banyak sekali pasar-pasar yang harganya sangat murah jadi perlu diketahui bahwa disini kita lihat meskipun gang sempit ternyata dalamnya banyak sekali yang jual-jualan yaitu atau tempat perbelanjaan perlu kita ketahui bahwa lihat ke atas dulu ini sangat sempit sekali dari hotel ke hotel tapi banyak juga yang jualan disini saya disini belum terlihat para jemaah Indonesia dan hanya terlihat para jemaah umroh dari Pakistan dari ablang lades dan kebanyakan disini ternyata disini pasarnya lengkap sekali di dalam gang nah banyak yang jualan untuk hadiah-hadiah disini semuanya lengkap disini nah ada juga ternyata ada yang jualan goreng disini guys tuh ada restoran banglades kita lihat dulu ini makanan orang-orang banglades ternyata ada apa ini ini makanannya oh ini gorengan kalau basah kita ini goreng-gorengan dan ada entehnya juga ternyata bisa langsung dibayar disini oke kita langsung lihat ke dalamnya lagi ada jualan-jualan banyak perlengkapan disini buat hadiah atau buat oleh-oleh luas sekali ternyata di gang sempit ini yang jualan ada beberapa warung juga untuk atau yang jual makan makanan ada yang jualan khusus kerudung atau bahan-bahan disini nah itu kesitu gang itu menuju ke jalan rayanya kepada para penonton market official yang pernah kesini atau yang mungkin banyak sebagian yang pernah kesini silahkan kasih tahu disini tempat saya juga jujur tempat ini tidak tahu apa namanya karena setahu saya disini hanya saya kasih nama mispah lah ternyata ini ke dalamnya seperti inilah ada juga pasar yang digang harganya disini saya denger harganya 2 real harganya rata-rata yaitu berarti kurang lebih dari kalau dikitar rupiahkan 10 ribu jadi kalau misalnya kehajian yang kayak gini ini harganya 2 real jadi berarti kita bayangkan atau kita bandingkan dengan rupiah harganya 50 ribu nih kehajian yang seperti ini ada juga tas bekoko yang bagus nah ini tas bekoko ini parfum kita lihat lagi sebelah sini masuk terus ke gang dan ada juga restoran bakal restoran ternyata di dalam ini juga ada restoran guys saya lihat di menu nya itu ada gambar basho tapi bukan basho indonesia kayaknya nah kita lihat dari menu nya disini ini dan ini bukan ini kesukaan orang-orang bangladeh atau pakistan kita lihat dulu sebentar guys makanannya seperti inilah makanan mereka itu seperti ada yang ini apa kayak kacang atau apa saya juga gak tau jadi seperti inilah makanannya mereka ada juga buat hadiah guys nih bagus ini biasanya buat di dinding rumah ini buat di dinding rumah atau di mobil-mobil biasanya perhiasan dan ini emas masan dalamnya banyak sekali kita masih dalam gang dan sebentar lagi kita keluar gang menuju jalan ini kesini biasanya tidak ada mobil karena sangat sempit sekali dan keluar dari sini kita lihat di jalan itu ternyata bisa masuk ke mobil ada jalan juga dan banyak sekali di dalamnya itu restoran-restoran pakistan oke ini disini masih gang tapi disini udah agak mending tidak terlalu sempit jalan nya lumayan cukup luas sekarang kita lihat disini ini menuju hotel kesananya itu dan ini yang jasa angkut biasanya ini kalau tidak bisa mobil ini panen sekali yang menggunakan dorongan ini karena biasanya mobil tidak bisa masuk ke sini dan kita lihat ternyata jalan kalau sudah kesini tembusannya jalan raya menuju ke arah yang ke hotel palestin atau badar al-masa jadi kalau sudah masuk sini kelihatan jalan sudah luas tapi kalau sudah masuk ke gang ke tempat tadi itu sangat sempit sekali di dalamnya nah kita lihat dulu kesini ini disini disini lumayan cukup luas ini biasanya mobil mobil ini yang cari angkutan ke atas ke gunung kesitu itu biasanya dari sini kan kesananya itu gunung jadi biasanya ngangkut muatan dari sini diantaranya kita lihat dulu ini jadi ingat kayak di kita yang lagi kita lihat ini yang sudah bang muatan ini mau menuju ke gunung bang muatan satu orang satu real biasanya biasanya itu dua real atau satu real sampai penuh muatan guys menuju gunung oke terimakasih yang sudah menonton dan menikmati channel margaris spesial semoga kalian sehat-sehat selalu dan diri Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik di video kali ini cukup sampai disini aja dulu kita tutup dengan wassalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati